Ya, Pak Mirza, ternyata hampir 35 ribu jiwa mengungsi di lebih dari 200 titik pengungsian. Salah satunya di Gor Swecapura, Kelungkung, Bali. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi saat ini di posko pengungsian Gor Swecapura, Kelungkung, Bali, kita bergabung dengan Dipo Nur Bahagia di sana. Dipo, bagaimana kondisi para pengungsi saat ini? Dipo? Ya, Risa, memang sampai dengan saat ini data yang kami peroleh dari BPBD Provinsi Bali ini terjadi peningkatan baik untuk pos pengungsian ataupun jumlah pengungsi, khususnya yang ada di Kabupaten Kelungkung, Bali. Dan sampai dengan saat ini ada kurang lebih 122 posko pengungsian yang tersebar di Kabupaten Kelungkung dengan diisi oleh 17 ribu jiwa yang tersebar di setiap pos pengungsian. Dan untuk di Gor Swecapura, tempat di mana saya beri saat ini, yang merupakan pos induk dari Kabupaten Kelungkung, ini juga terjadi peningkatan pengungsi, dan saat ini berjumlah 3.803 jiwa. Dan untuk saat ini memang kondisinya para pengungsi masih cukup banyak yang beristirahat dengan beralaskan tikar ataupun ada juga yang membawa kasur dan mereka duduk ataupun tidur dengan dikelilingi oleh barang-barang yang mereka bawa. Dan untuk mengetahui sebenarnya seperti apa kehidupan di pos pengungsian ini dan seperti apa proses evakuasi pada saat awal para pengungsi ini pindah ke Gor Swecapura. Kami sudah bersama dengan salah satu pengungsi yang bernama Pak Nyoman Pande. Pak Nyoman, selamat siang Pak. Ya, ya selamat siang Pak. Pak Nyoman, sudah berapa lama Pak? Pak Nyoman mengevakuasi diri Bapak di sini? Oh, di sini. Sama dari kapan Pak? Saya baru 4 hari di sini. Baru 4 hari ya Pak. Itu sama siapa aja Pak? Ini sama teman-teman saya semua. Sama keluarga juga ya Pak? Ya. Itu apa Pak barang-barang yang bisa dievakuasi pada saat proses evakuasi itu? Apa saja barang-barang yang Bapak bawa? Saya untuk membawa ini saja. Untuk pakai pakaian saja. Pak pakai pakaian saja ya Pak. Pak bisa diceritakan Pak sebenarnya seperti apa sih Pak kondisi dari Gunung Agung pada saat Bapak itu pada akhirnya mengungsikan diri Bapak di sini? Oh, lalu 4 hari ini. Kalau begini Pak, kalau ciri-cirinya teman-teman saya gitu sudah kabur, tapi saya tenang-tenang di rumah. Tidak susah. Kalau gitu 1 kali, 2 kalinya, saya tidur saya seperti biasa di rumah. Kalau sudah begitu ketiganya, lagi teman-teman saya susah. Kondisi Gunung Agung itu ada gempa atau ada hewan-hewan yang sudah turun? Tidak ada. Kalau begitu cuma itu kan isu-isunya saya tidak tahu. Kalau itu jam 12 malam, seperti ini angsipnya saya tentang mengetuk kul-kul dari banjar. Kalau begitu. Tentang ceritanya begini, kalau sekarang tidak mau mengungsi, akan bisa gunungnya itu keluar asap, keluar belerang. Belerangnya itu bisa beracun, kalau begitu bisa kena benturan, tapi benturan itu kan saya tidak tahu. Begitu ceritanya teman saya dari banjar. Kalau begitu, lagi saya tidak susah, baru itu teman-temannya lagi susah, begitu saya baru susah. Pada tahun 1963 itu juga terjadi letusan Gunung Agung, Pak. Bapak tahu kondisinya pada tahun 1963, atau pernah mendengar cerita terkait dengan kondisi meletusnya, Pak? Ya, kalau ceritanya saya tahu, Pak. Begini ceritanya. Kalau ini sudah menceritakan. Begitu kan ini masan tempatnya kesuno. Tempat kesuno, kalau gitu ini kan baru di, itu, nongesin kesuno kan begitu, masa balinya. Kalau nongesin kesuno, begitu baru dari Gunung Agung mencedur. Mencedur, kalau sudah mencedur begitu, lagi pulau ke-hendak, begitu, itu lagi bentuk-bentuk api, bentuk awan. Kalau begitu baru hujannya, hujan api. Oh, hujan api. Ya. Hujan api, hujan biasa dapat begitu. Selama empat hari ini, Bapak sudah tinggal ditidur di pos mungsian ini, Pak. Kira-kira nyaman enggak, Pak? Tinggal di pos mungsian yang beralaskan matras, seperti itu, dengan tidur dikelilingi barang-barang yang Bapak bawa, Bapak merasa nyaman atau kurang nyaman, atau seperti apa, Pak? Ya, kalau begini saya nyaman, Pak. Nyaman, nyaman. Iya. Kalau untuk makanan, kemudian juga barang-barang yang diperlukan, begitu cukup atau tidak, Pak? Ya, sebagai saya, untuk perlengkapan itu bisa cukup. Kalau barang-barang untuk semua ini, sumbang-sumbangannya ini. Mohon maaf, Bapak. Bapak, pekerjaannya kalau boleh tahu, Pak, selama ini apa, Pak? Sebagai apa? Saya di rumah. Apa di rumah? Ya, kalau di rumah, saya menyabit, menyangkul, menanam berkebun-kebunan, pokon, menanam telar ambat. Berarti di perkebunan dan di pertanian, ya, Pak, berarti untuk saat ini, Bapak tidak lagi bisa mencari nafkah dari pertanian sama perkebunan itu, ya, Pak? Ya. Kalau sudah begitu, saya begini, Pak. Kalau saya, pekerjaan saya pertani, nyebit saya mengkaitan bambu untuk bedeng. Begitu. Terakhir begitu, Pak, ini dengan kondisi Gunung Agung yang masih awas, harapannya kira-kira ke depannya baik untuk pengusian ataupun untuk Gunung Agung sendiri, kira-kira harapannya seperti apa, Pak? Yang kemarin. Yang saya di lihat, yang saya lihat sekarang, galang itu cuma jernih sejajah sekali, Pak. Kalau ini saya sudah ibi-ibi saya dapat pulang ke rumah saya, jernih itu galangnya. Galang memang luar biasa. Tapi kalau sudah begitu, saya sudah duduk-duduk di rumah, ada linuh, ada gempa. Begitu. Terima kasih banyak, Pak. Demikian, Liza, perbincangan kami dengan salah satu pengungsi yang ada di Gorswecapura. Memang sampai dengan saat ini, status dari Gunung Agung ini masih dalam kategori awas ataupun berada di level 4 yang merupakan level tertinggi dari aktivitas vulkanik untuk gunung berapi. Sejumlah gempa dan juga aktivitas vulkanik pun masih terus terjadi di Gunung Agung. Dan pihak dari PVMBG belum dapat memastikan apakah dalam waktu dekat ini Gunung Agung ini akan segera melakukan erupsi atau tidak segera bagi para masyarakat ataupun bagi para warga ataupun bagi para keluarga dari para pengungsi ini untuk tetap tenang namun tetap waspada begitu dan juga lebih selektif dalam memilih informasi-informasi dikarenakan belakangan ini simpang siur kabar terkait dengan erupsi Gunung Agung cukup santer terdapat di media sosial. Reza, kembalikan dari studio. Baik, terima kasih. Dipo Nur Bahagia melaporkan langsung dari Kelungkung Bali. Kita berharap bahwa Pak Nyoman beserta ribuan pengungsi lainnya juga dapat kembali beriserah di rumah mereka. Terima kasih Dipo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.